Intro RCL 9.57 kami ada bersama Nasa Wal RCL Hai, May Junandi balik lagi menyapa kalian Di kegiatan RCL nge-podcast pastinya seperti biasa ya Setiap bulan, setiap hari yang selalu menghibur kalian Dan May disini lagi ada di wilayah Sukabumi Utara, di ujung, di atas gitu kayaknya Di daerah bawah kaki gunung gede Daerah sejuk, daerah adem Yang biasanya orang-orang kalau datang kesini tuh buat wisata Tapi May datang hari ini mengunjungi salah satu pelaku UKM Yang ada di wilayah Kecamatan Sukabumi Dan sebelah kiri May, sudah ada Bapak Usman Saiful Anwar Ini salah satu pelaku UKM yang ada di Kecamatan Sukabumi Dan sekaligus pemilik Roti Teh Sari Ya takutnya keceletot blend orang nanti yang kesebut soalnya ya Pak Usman sehat? Alhamdulillah Bu Alhamdulillah Ya tapi ini bukan Usman kembaran yang temen kita bukan ya Sama namanya soalnya, bukan Dan Pak Usman hari ini Terima kasih sudah mau menerima kita Digerubuk langsung gitu ya Kayaknya didatengin langsung ke rumahnya Karena kita mau ngobrol dan tanya-tanya terkait produknya Pak Usman sendiri Kayaknya udah kelihatan ya sahabat RCL Produknya tuh udah jelas, ini tuh roti Rotinya roti apa sih Pak? Boleh diceritain nggak? Lama brandnya sih roti teh Sari Bakery ya Ya ini kan roti manis ada beberapa varian Yang ini coklat Yang ini coklat kacang Yang ini kopi mocha Ini roti tawarnya juga ada sih Tapi kebetulan untuk hari ini nggak ada gitu ya Memang memang posisi kita sekarang ini Waktu kita lagi ngobrol tuh memang lagi nggak produksi ya Pak? Tapi biasanya produksi berapa banyak per hari? Paling sedikit 7 kilo lah Paling sedikit? Berarti dari 7 kilo terigu itu Berapa banyak pis? Berapa banyak ini? Kalau untuk roti manis Sekitar 280-an Berarti ada manis ada asin juga? Yang manis yang roti tawar tadi Cuma untuk hari ini nggak ada Ada roti tawar dan juga roti varian rasa Jadi memang dominannya ada manis dan juga ada asin tadi ya Ada mocha, ada coklat, dan juga ada keju Berarti ada beberapa varian rasa Yang memang disuguhkan Eh tapi kalau boleh tahu dari tahun berapa berarti? Roti Sari Bakery 2020 ya Kira-kira sekitaran itulah Berarti sekitar 4 tahun ya Lagi covid ya Pasasinya lagi covid Bisa diceritain sedikit nggak Pak? Kenapa di tengah covid justru malah memilih bentuk usaha Ngebuka usaha roti? Orang pasti pada ini ya Udah pada minder duluan lagi covid Memang karena keadaan kali ya Betul-betul Karena keadaan juga ekonomi juga ya Jadi berarti memang awalnya Boleh diceritain nggak? Kenapa bisa kepikiran roti? Kenapa nggak donat? Atau mungkin pastry-pastri lain kan Sekarang lagi rame soalnya kan ya Ya memang saya lihatnya Di apa Di marketing sekarang Memang roti tuh memang Bagus lah progresnya Dan kebetulan dulu juga kan Istri awalnya basicnya Dari penjual roti Kebetulan dari pemasarannya juga bagus Akhirnya saya termotivasi Untuk bikin produk sendiri gitu kan Awalnya memasarkan Menjualinya tuh punya orang Tapi daripada mengambil punya orang Kepikiran buat bikin produk sendiri gitu ya Dan resepnya resep Authentic sendiri ya Pak? Ya Yang memang Dulunya memang sekolah Enggak Basicnya bukan ya Basicnya bukan sekolah Pastri Tapi bisa ngebentuk roti Wah luar biasa Kalau penjualannya Di sekitar yang sini Online Sekitar yang aja Enggak online Di keliling aja door to door Berarti memang ada pesanan Iya Pesanan Masuk Beli Atau memang yang udah ada member kayaknya ya Udah ada yang langganan Ada juga Yang sebagian langganan Di toko-toko Di titip gak Pak? Toko-toko belum masuk sih Paling masuk cuman ke kantin-kantin aja Seperti kantin BPN BCA Terus kantin Secapa Polri Cuman itu aja Tapi memang Walaupun di titip kantin-kantinnya Temat-temat gede soalnya ya BCA gitu kan ya Bang-bang gede Juga termasuk Secapa gitu kan ya Berarti memang Di kalangan tertentu Sebenarnya Roti Teh Sari Bakery ini tuh Udah punya nama ya Tapi pertanyaannya Pasti simpel kalo orang-orang Kenapa belum pake logo Masih polos Pasti kan sayang banget ya Orang kalo yang Kalo yang liat Yang beli pasti Ini tuh kurang deh Kayaknya Kalo dari segi kemasan Kayaknya sayang banget Gitu kan ya Nah mungkin masih Perhitungan sama ini bu Apa ya Biaya mungkin ya Biaya produksi Karena kan kita Belum siap di konsumennya Gitu kan Dengan harga mungkin Kalo misalkan Ini kita bikin kemasan Yang paling bagus Otomatis kan harga Kita harus naik ya Nah takutnya Khawatirnya konsumen Gak bisa terima Gitu kan Kita kan pasang harga Di 5 ribu Otomatis kan kalo misalkan Kita udah brand udah bagus Otomatis kan kita bisa Harus lebih dari 5 ribu ya Per satu piece ini Nah kita belum Belum siap Sampai kesana gitu kan Betul-betul Takutnya juga Pelanggan hari ya Masih liat ke konsumen Gitu kan Betul-betul-betul Tapi tadi Pak Usman juga bilang Satu ini 5 ribu ya Harga satu piece-nya Semua rasa? Semua rasa Tapi untuk roti yang Untuk daging asap Itu 10 ribu Untuk roti sosis 8 ribu kalo gak salah ya Dijual Berarti memang ada berapa Total Total kalo dari segi rasa Ada berapa? Ada 15 kayaknya 15 varian Banyak sekali ya Dan itu memang Setiap harinya beda-beda ya Tergantung permintaan Tergantung lagi di pasaran Konsumen maunya lagi apa Tapi top sellernya Best sellernya Rasa apa-apa? Yang paling ini Coklat Sama coklat gaju Dan itu harganya 5 ribu ya Sebenernya ini Kalo ngitung dari harga Itu ramah dikantung sekali ya Karena memang Kualitasnya juga dijamin Kalo di segi izin PRT Sudah 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 Dijamin Dijamin kualitasnya Sudah dijamin Aman Dan juga Kualitas rasa Bisa dicoba Boleh dicoba nanti? Boleh Boleh dibawa pulang kan? Boleh Jangan ya Soalnya nanti Takutnya ada yang mesen Tapi kalo dikasih Gak apa-apa Kita gak nolak Serejeki Pak Boleh diceritain gak? Dari 4 tahun kebelakang Dari 2020 Sampai 2024 Ini Lika-likunya itu Seperti apa? Ngebangun Karena kan pasti Gak langsung Berhasil ya Karena kan memang Basicnya bukan pastry Ada gagalnya Boleh diceritain gak sih? Kalo gagal sih Mungkin di Ini aja ya Di produksi Kalo untuk pemasarannya Alhamdulillah Karena basic history juga Kan dulunya dari Pedagang roti Untuk pemasaran Gak ada kendala sih Cuma di ini aja Di produksi Awalnya sekitar Satu minggu lah Tapi untuk kesininya Alhamdulillah Langsung berhasil Dan memang bentuknya Langsung kayak gini Dan untuk membentukkan pasar Alhamdulillah Gak terlalu susah Gitu kan Karena memang istri Dari basic penjual juga Jadi cuma ganti produk aja Sebenernya Karena dari segi pemasaran Sudah tertata Sudah terjamin Kalau selama 4 tahun Jalan Apa namanya Usaha roti ini Udah ada dukungan Udah ada support Tadi pemerintah belum? Belum Sampai saat ini belum Mudah-mudahan ada ke depannya ya Amin Setelah dilihat nanti Sama bapak-bapak pejabat Yang punya pentingan Mudah-mudahan bisa memperhatikan Roti Teh Sari Bakery ini Supaya bisa dibantu juga Dari segi kemasan Gitu kan ya Bisa Lebih dipasarkannya Juga lebih luas Jadi gak cuma wilayah Sukabumi aja Kecamatan Sukabumi Di luar kecamatan pun Bisa terpasarkan Sejauh ini Pemasaran kemana Pak? Paling untuk Keliling istrin Daerah Panjalu Sampai Kaspari ya Dari situ aja Berarti memang Masih daerah Sukabumi Dan sekitarnya ya Belum terlalu jauh banget Terlalu jauh Kemudahan setelah Obrolan kita ini Bisa lebih Melejit Pak ya Kalau boleh tahu Angka pemasukan Perbulan Berapa digit? Itu paling kecil Sekitar 25 juta Perbulan lah Karena memang Pemasaran setiap hari ya Itu omset ya Bicara omset Yang paling kecil 25 juta Paling gede Pernah dapet berapa? Gede berapa ya? Nah mungkin sekitar Empat puluhan lah Kalau lagi ada penjual dulu Kayak dulu Dua tahun kebelakang Sekitar empat puluhan Masuk Tapi memang penghasilan Perbulan perharinya Itu gak tentu ya? Gak tentu sih Tergantung pasar juga Wah ternyata Dari awalnya Basicnya gak punya Gak punya apa Gak punya ilmu pastry Gitu kan Gak bisa bikin roti Tapi Tapi kalau boleh tahu Mesinnya berarti Produksi disini sendiri Belum pakai karyawan Belum Luar biasa Tapi bisa penghasilan Berjuta-juta Setiap bulan Kalau gitu Salah Rachel Itu dia Bulan kita Yang orang-orang Pastinya nganggapnya Ini sepele ya Roti apa sih Penghasilannya mungkin Gak banyak Tapi ternyata Oh iya Nomor telepon Kalau ada yang mau pesen Gimana? Bisa langsung Di WA aja Nanti saya enter Gitu kan Biasanya seperti itu Ada yang pesen Lewat wasat Nanti di atas Berarti disebutin pak Nomor wasatnya 0822 1939 3630 Dicetet ya editor ya Jangan lupa disimpan Rotinya Tesari Bakery ya Berarti kalau ada yang mau pesen Kalau tempatnya Tempat datang ke tempat langsung Boleh ya? Boleh Itu lebih bagus Di sini Di jalan Jalan Kapten Asmod Lubius Kampung Cesarua RT4 RW1 Desa Warna Sari Desa Warna Sari Gang Gang Husein Gang Ating Gang Aji Ating Gang Aji Ating Nanti dicari aja Di google mail juga Kayaknya kalau alamatnya Bisa dicari ya Bisa tinggal ditanya Nanti lewat whatsapp juga Sahabat Archal Itu dia obrolan kita Dengan pemilik Roti Teh Sari Bakery Yang pastinya ini juga Ramah di kantong Masuk di lidah Orang Suka Bumi juga Ya kalau gitu Pak Usman Pak Usman Terima kasih Sudah mau diajak Membawa sama kita hari ini Sahabat Archal Itu dia obrolan kita Dengan pemilik Roti Teh Sari Bakery Mejo Nandi Dan juga kru yang bertugas RCL kami ada bersama anda PEMBICARA 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 PEMBICARA